Sahabat Imakulata yang dikasihi Tuhan, Shalom. Berjumpa lagi di dalam Apakata Romo. Di bulan November ini, kita sebagai umat Katolik memiliki kebiasaan untuk mendoakan keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Praktek mendoakan jiwa-jiwa merupakan kebiasaan orang Katolik sejak zaman para Rasul. Kebiasaan ini bermula juga di dalam Kitab Perjanjian Lama khususnya dari Kitab 2 Makkabe Pasal 12 ayat 39 sampai 45. Di situ dikisahkan bagaimana Judas Makkabe berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan tentara-tentaranya. juga di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius Pasal 1 ayat 18. Di situ Rasul Paulus memohon kepada Tuhan untuk memberikan kemurahan, kerahimannya kepada orang-orang yang telah meninggal. berdoa kepada orang yang telah meninggal merupakan bagian dari iman kita akan kebangkitan. Dan ini yang kita tunjukkan. Kalau kita tidak percaya akan kebangkitan maka kita tentu tidak akan berdoa kepada orang-orang meninggal. Dalam kata lain, untuk apa kita berdoa kalau kita tidak percaya? Maka berdoa kepada jiwa-jiwa yang telah dipanggil Tuhan merupakan bagian dari kepercayaan kita akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Di samping itu juga, sebagai orang Katolik kita percaya akan persekutuan. persekutuan gereja yang berjiarah persekutuan gereja yang sudah berbahagia dan persekutuan gereja yang masih berada di api penyucian. Kita bersama-sama adalah bagian dari gereja dan berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal merupakan bentuk perwujudan persekutuan ini bahwa relasi kita tidak dipisahkan oleh kematian. kita senantiasa berhubungan satu sama lain. Kita didoakan oleh orang-orang yang telah berbahagia di surga dan kita juga mendoakan orang-orang yang masih berada di api penyucian. Semoga saudari-saudaraku doa-doa kita kepada orang-orang yang kita kasihi yang telah dipanggil Tuhan membawa kita semakin dekat ke persekutuan kepada Tritunggal Yang Maha Kudus dan juga semakin meningkatkan penghayatan iman kita. Demikian saudari-saudara yang terkasih Tuhan memberkati.